Intro Shalom saudara-saudara yang setia mengikuti perenungan firman Tuhan di Bijaksana Channel Salam penuh kasih dan sukacita Sehari dua kali setiap pagi dan malam Bijaksana Channel merilis video-video berisi perenungan firman Tuhan Hal ini berdasarkan Masmur 1 ayat 1-3 Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemo Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Yang menghasilkan buahnya pada musimnya Dan yang tidak layu daunnya Apa saja yang diperbuatnya berhasil Baiklah kita akan segera memulai renungan pagi ini Tetapi sebelumnya Marilah kita merendahkan hati kita dan berdoa Bapak kami datang kepada tahta kasih karuniamu Dengan hati penuh pengharapan Kami mau menerima berkat pengajaranmu Karena kami perlu berubah Ada banyak hal di dalam hati kami Yang bahkan tidak kami ketahui Sehingga kami perlu terangmu untuk menyingkapkannya Jadi saat ini kami mau duduk diam di bawah kakimu Dan mendengarkan suaramu Berbicara lah ya Bapak Sebab kami sudah siap untuk mendengar Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amen Firman Tuhan mengajarkan kepada kita Untuk bersaat edu siang dan malam Karena hal itu memberikan banyak manfaat bagi kita Mari kita melihat beberapa manfaat Saat eduh di dalam kehidupan kita Manfaat saat eduh yang pertama adalah Mendapatkan makanan rohani Di dalam Matius 4 ayat 4 Tetapi Yesus menjawab Ada tertulis Manusia hidup bukan dari roti saja Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah Sama seperti makanan jasmani Berfungsi untuk memberikan pertumbuhan bagi tubuh jasmani kita Demikian pula makanan rohani Diperlukan oleh manusia rohani kita Apabila manusia rohani bertumbuh semakin kuat Maka akan bisa mengendalikan keinginan daging dari manusia jasmani Manfaat saat eduh yang kedua adalah Persekutuan pribadi dengan Allah Keluaran 33 ayat 11 Dan Tuhan berbicara kepada Musa Dengan berhadapan muka Seperti seorang berbicara kepada temannya Kemudian kembalilah ia ke perkemahan Tetapi abdinya Yosua bin Nun Seorang yang masih muda Tidaklah meninggalkan kemah itu Kekuatan dari tokoh-tokoh Alkitab yang besar di dalam Alkitab Adalah terletak dalam persekutuan pribadi mereka dengan Allah Contohnya saja Abraham, Musa, Daniel, dan Daud Manfaat saat eduh yang ketiga adalah Introspeksi diri 2 Timotius 3 ayat 16 Segala tulisan yang diilhamkan Allah Memang bermanfaat untuk mengajar Untuk menyatakan kesalahan Untuk memperbaiki kelakuan Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran Firman Tuhan yang kita renungkan di dalam saat eduh kita Akan memberitahukan tentang standar dan prinsip Allah Sehingga kita bisa mengoreksi diri kita sendiri Sesuai dengan standar dan prinsip Allah tersebut Manfaat saat eduh yang keempat adalah Memperbaharui kekuatan dan memberi pemulihan Yesaya 40 ayat 31 Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan Mendapat kekuatan baru Mereka seumpama raja wali Yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya Mereka berlari dan tidak menjadi lesu Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah Saat eduh akan memperbaharui kekuatan Dan memberikan pemulihan di tengah-tengah kelelahan Kelemahan, penderitaan, dan pencobaan Saudara yang terkasih Saat eduh lebih merupakan kebutuhan Daripada kewajiban Oleh karena itu Kita perlu melakukannya dengan penuh syukacita Dalam rutinitas sehari-hari Kita perlu memiliki waktu untuk bersaat eduh Yaitu untuk menyediakan diri Dan membuka hati mendengarkan Tuhan Dengan demikian Hidup kita akan berhasil dan beruntung Kemanapun kita melangkah Karena Tuhan menyertai kita Saudaraku Demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini Kiranya bisa memberkati dan menguatkan kita semua Sekarang marilah kita berdoa Untuk menutup renungan ini Bapak kami Tuhan yang penuh kasih Kami bersyukur atas makanan rohani yang kami terima pagi ini Dan kiranya semua yang kami dengar Akan menguatkan roh kami Sehingga kami pun melakukannya dengan penuh ketaatan Bapak Hari ini kami memiliki rencana-rencana kegiatan yang akan kami lakukan Dan semuanya kami bawa ke hadapanmu Kami berdoa memohon campur tanganmu dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini Arahkanlah kami untuk senantiasa berjalan di jalan-jalan kebenaranmu Tanpa melakukan kompromi dengan segala sesuatu yang jahat Jauhkanlah kami dari pencobaan-pencobaan yang bisa membuat kami terjatuh ke dalam perbuatan dosa Bapak kami serahkan juga segala kebutuhan hidup kami ke dalam tanganmu Karena kami percaya Engkau Allah yang mencukupkan dan memelihara hidup kami Terima kasih Bapak buat kebaikan dan kemurahanmu di dalam hidup kami Saat ini kami juga mau berdoa bagi bangsa Indonesia Kami memohon pemulihan sosial ekonomi bagi bangsa kami Kami memohon keamanan dan kestabilan politik di negeri kami Dan kiranya engkau memberkati Indonesia dengan berkat-berkat yang terbaik Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amen Kami berdoa dan mengucap syukur Terima kasih